Hai, hari ini aku mau tag vokal, bayangin kemarin kita udah photoshoot ya kan ala ala Sekarang kita mau tag lagi, biasa kalo artis terkenal itu emang selalu sibuk, jadwalnya padat, setiap hari ada aja ya kan Kalo misalnya hari ini tag vokal, besok ke motretan, besoknya lagi bikin baju, terus besoknya lagi jadwal make up, belajar make up dan menangani Kalo di ekomando itu, udah seperti bunda kita gak makan, tadi aja begitu dateng, mah Ada Ibu Wiwi, terus disini juga ada mas yang buat musik, dan disini ada penjuta lagu aku Terima kasih Terima kasih Sekarang aku harus nunggu giliran ya, bukan cuma kereta api doang nunggu, kita juga harus nunggu motret vokal Waduh biasa lah, artis tapan atas orang begitu, nunggu Kembali kalian Nah sekarang aku mau masuk ke studio rekamannya Kita mau mulai rekamannya Kita penasaran kan, lagu apa yang bakalan di nyanyiin Liriknya masih lupa, jadi aku pake handphone Terima kasih Oke pemirsa, aku sudah selesai tag vokal Sekarang giliran kita untuk melihat hasilnya di studio Ayo Ayo Nah hari ini jadwalnya rekaman, besok jadwalnya fitting baju, besoknya lagi jadwalnya nyanyi keluar kota Ya Alhamdulillah ya Lagu barunya ini kisah tentang apa ya, biasalah soal percintaan juga Tidak Jadi mungkin sudah tidak merasa cocok Ya udah Dia pikir kalau misalnya mau bersatu kok gak akan ada gunanya Karena Sudah tidak ada kecocokan lah Antara dua kekasih Kayak gitu Kalau lagu yang ini Kebetulan lagu yang sudah Lagu lama ya, lagu jadul Tapi yang masih tetap hit sampai sekarang Terus lagu ini juga Sudah booming Di luar negeri Di negeri tetangga Yaitu Malaysia Sudah booming di sana Dan dinyanyiin juga sama penyanyi sana Kalau di Indonesia juga Pernah dinyanyiin juga sama Kak Judika Sudah pernah dinyanyiin Jadi, tapi Genrenya beda-beda Yang penyanyi Malaysia Ya genrenya beda Kak Judika juga beda Nah kalau aku bawa ini yang genre Dangdutnya Jadi So far sih Gak terlalu banyak Apa ya Kesusahan Cuman Jadi Suatu Ini aja Di hati kita Oh Harus kasih yang terbaik nih Untuk Genre yang dangdut ini Gitu Karena sebelum-sebelumnya kan Yang bawa lagu ini Bukan orang-orang biasa Tantangannya Ya itu tadi Karena lagu-lagu ini Bukan lagu baru Dan lagu-lagu ini juga Sudah dinyanyiin sama orang-orang yang hebat Jadi Tantangan sendiri buat saya Tantangannya adalah Saya gak boleh bikin lagu ini jadi jelek gitu Gak boleh bikin lagu ini jadi biasa aja Jadi kalau misalnya gue nyanyiin lagu ini dengan biasa aja So lagu yang tadinya hebat jadi nothing Gitu Jadi Geregetan Gimana nih Gitu Minum jamu 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 kencur ya Sebelum pek pokal tadi Tenggorokan agak-agak Kayak Gatel Kayak mau batuk tapi belum batuk Nah apa tuh namanya tuh Gatel Dan Apa ya Kayak susah ngeluarin suara gitu Cuman Gue siasatin dengan minum air putih yang banyak Terus udah gitu Gue tadi nyari-nyari jahe Nyari-nyari jahe Potongan jahe Itu buat gue cemil-cemil Digigit-gigitin tuh Nah itu kalau misalnya suara gue udah hilang Gue satu-satu-satunya Obatnya itu adalah jahe Kalau nggak jahe ya cengkeh Itu dia Tips saya Umirsa ikutin terus ya Video Gifri Dan semua kegiatan-kegiatan artis Ekomando Bukan cuman Gifri doang Pasti masih banyak lagi kan artis-artis Ekomando Di channel Ekomando Ya Dan jangan lupa juga Video kita yang di YouTube itu Harus di like Di share Dan juga jangan lupa di subscribe Ya Biar nanti kalau ada video berikutnya kan Bisa langsung ketahuan tuh Ya nggak Namanya juga langganan Eh Hehehe Oke Thank you Frilo Bye bye Ya Ya We Meyer We